selamat menikmati kelas diagram kalau kelas diagram dia itu sama sih sebenarnya hakikatnya itu sama pada saat kalau kita menggali dari dari kasus kemarin kalau dari kasus kita harus mereka-reka atributnya apa, metodnya apa tapi untuk bagian-bagiannya sama kelas sama kelas atribut ini metod tapi kalau dibandingkan dengan membuat kelas berdasarkan program itu lebih gampang lagi kenapa? kita tahu bahwa ini akan ada tiga kelas home login last login sama main form yaudah home login, login, main form gitu ya terus atributnya apa gimana Bu? atributnya sekarang kita lihat kalau di sini dia di sini ada atribut atribut itu kayak nggak ada nggak ada void-voidnya nggak ada return-returnnya gitu ya nggak ada tipe data bukan berupa fungsi ataupun prosedur nah di sini kebetulan untuk form login ada metodnya satu metodnya atributnya satu yaitu login log sama dengan new login nah di sini ada plus plus ini tanda apa Bu? plus itu plus itu public menandakan dia ada access identifier ada public ada private ada protected ada default sebenarnya nah kalau public itu bisa dilihat oleh semua kelas kalau protected itu bisa dilihat untuk oleh atau bisa diakses oleh turunannya dia dan turunannya kalau private itu hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri jadi kalau misalnya dia public dia kasih tanda plus di depan kemudian log itu apa? ini log nama apa objeknya kalau login itu apa kelasnya begitu sebenarnya kan bikin kelas itu sama dengan bikin ADT ADT itu kan abstract data type objek itu menjadi variable sedangkan kelas itu menjadi tipe data nah sama aja juga seperti di sini nah jadi log titik 2 login kemudian methodnya habis ya gak ada lagi kan attributenya sekarang methodnya apa methodnya adalah yang ini tadi yang void-void tadi gitu sama ataupun fungsi-fungsinya ini button login action perform ini voidnya statusnya bukan di atas tapi titik 2 void gitu gitu nah titik 2 di belakang ini baru titik 2 void nah jadi dia menandakan button login action perform titik 2 void itu kalau prosedur ya habis ada lagi gak ada lagi habis sekarang apa lagi bu apa lagi nah kita lanjutkan kita lanjut ke yang selanjutnya tuh yang pas login pas login ada 2 attribute yaitu username sama password karena dia private minus kemudian ini username username stringnya titik 2 string habis attribute terus methodnya methodnya process login titik 2 voidnya tinggal titik 2 void tapi kalau gimana kalau yang apa nih yang fungsi gimana misalnya plus ya plus get nanti kalian ketemu get get a nilai apa yang dikembalikan misalnya string gitu untuk yang kalau methodnya berupa fungsi kalau methodnya berupa prosedur ya gini plus misalnya set set a titik 2 void dan gitu set a titik 2 void oke itu kelas kemudian tinggal bagaimana hubungannya kita kan tadi nah kan sekarang bagaimana hubungannya tadi kan sudah kita definisikan ke kelas-kelasnya apa aja sekarang bagaimana menghubungkan satu kelas ini sama satu kelas ini lewat apa lewat sequence lihat dari sequence-nya jadi kita lihat dari form ini ada garisnya kemana dia berhubungan sama kelas apa ternyata dia ada proses login ke sini kan berarti dia hubungannya sama login kita kasih garis ada lagi gak gak ada lagi kan cuman dari sini ke sini terus dari sini ke sini udah habis nah sekarang dari login kita lihat di login login hubungannya sama siapa oh dia dapet dari form login udah tadi kan dia kembali lagi ke form login oh terus udah nah sekarang dari login ke mainform yang belum gariskan terus bu boleh gak form login ke mainform seperti ini kenapa gak digarisin bu garisin aja biar rame enggak kenapa ini salah kenapa salah karena dari form login gak pernah ada hubungan ke mainform kalian lihat di sequence-nya ada gak dari form login ke mainform gak ada dia form login cuman ke login makanya disini cuman ada dua garis ini gak gak ada begitu ya itu bagaimana hubungannya nah kemudian sebenarnya sih sebenarnya dia juga ada kardinal nah sebenarnya dia juga ada apa sih mana ini ya tiga tiga pokok kemudian nah dia juga ada kardinal kardinal ini sebenarnya menunjukkan berapa banyak kelas asosiasi dari kelas satu ke kelas lain tapi sebenarnya kalau kalau standarnya S1 sih pokoknya bisa ini dulu identifikasi kelasnya dulu isi nama kelas atribut sama metode terus hubungannya dari mana ke mana kalau kardinal sih jarang dipakai tapi kalian harus tahu aja bahwa biasanya nih kalau apa namanya kardinal itu ada empat macam yang pertama ada one and only one jadi satu ini hanya bisa satu hubungan gitu kalau 0 bintang boleh hubungannya tidak ada atau lebih dari satu kalau satu harus minimal satu sampai banyak gitu ya kalau 0 satu itu kalau tidak terhubung ataupun harus terhubung satu gak boleh lebih dari satu terhubung atau tidak nah beberapa asosiasi relasi relasi dari kelas itu yang asosiasi pakai garis lurus gini aja gak ada panahnya yang seperti tadi ada yang komposit kalau di kelas kemarin saya jelaskan komposit kalau mobil ya bagian dari mobil ada roda ada setir ada tempat duduk itu komposit ada generalisasi yang biasa dipakai itu itu generalisasi itu apa sih kayak inheritance turunan ya turunan kalau mobil turunannya sedan turunannya truk turunannya apa bus begitu itu yang paling sering dipakai nah kemudian ini ya nanti bisa dilihat sendiri whole part agregasi kalau yang sequence tadi sequence tadi ada dua dimensi yaitu dimensi horizontal sama vertikal kalau horizontalnya menandakan hubungan sama objek kalau vertikalnya dia menunjukkan waktunya oke segitu aja untuk sequence sama kelas ada pertanyaan dulu gak silahkan tentang sequence sama kelas belum bu saya ingin tanya boleh tadi saya lihat bu pada tabelnya ada kelas login nilai error message bu kepada kelas login tapi saya lihat di codingnya itu login hanya mengetikan ataupun men-consol log apakah memang harus ditulis sebagai retun bu di tabel diagram itu jadi dikasih tahu apa apa hasilnya misalnya boleh mau ditulis apa sih kalau saya error message aja biasanya gitu kan karena nanti mau dikembangkan jadi apa terserah jadinya atau misalnya mau langsung ditulis apa sih message dalam kurung apa sih misalnya risetnya salah boleh-boleh aja gak apa-apa yang penting dia ada sesuatu yang dikembalikan jadi ada interaksi ke frame-nya lagi ke form-nya lagi begitu ya ada lagi silahkan belum baik kalau belum sambil ya mungkin masih menunggu menunggu loading menunggu loading apa yang mau ditanya gitu ya kita main-main dulu mainnya disini kita bersama-sama kita akan main di Kahud Kahud kita belum buka kahud.com jadi kita akan bermain di Kahud.com Kahud Kahudnya oke baik disini nanti soalnya itu akan muncul di layar saya atau di share screen saya kalian punya kalian itu adalah yang muncul di kalian itu hanyalah tombol-tombolnya bukan ya tombol-tombolnya misalnya nanti ada soal kan dia sifatnya multiple choice nanti di saya ada pilihan jawaban ada yang warna merah ada yang warna biru ada warna kuning warna hijau jadi ada empat pilihan jawaban tapi munculnya di saya bukan di kalian di kalian itu hanya keluar ininya kayak yang ini kayak yang ini munculnya kayak merah biru kuning hijau kalian tinggal pilih kalau misalnya menurut kalian jawaban yang benar itu adalah yang merah kalian klik tombol merah kalau misalnya benar yang di share screen saya itu warna hijau jawabannya klik tombol hijau begitu ya jadi soalnya tidak ada di kalian soalnya ada di share screen yang saya kasih oke sebentar ini silakan masuk ke dalam kaput.it kemudian masukkan game pin nanti kasih diminta username nama ya nama kalian oke minta nama masukkan namanya semuanya ikut bermain kita bersama-sama disini masukkan kodenya 632 9181 masuk ke kahut.it oke Rocky sudah masuk nanti akan muncul disini ya nama-namanya Petria silakan masuk ke dalam kahut.it kalau mau pakai aplikasi ada aplikasinya harus install tapi kan kalau ini masuk aja join aja kahut.it masukin game pin pertama kalau aplikasi dia install dulu kahut.it masukin game pin game pinnya berubah-berubah loh nanti beda-beda setiap itu sambil nunggu oke udah masuk saya siapa itu saya ya saya Wawan APN Davona Lofi ya terus Kenisa disini ada 25 ya berarti korang saya 24 ini baru 12 laris padel sena terus mana yang lain mulai join 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 nomaknya 19 masih ada 4 lagi berarti ya jadi Davan rasanya ada ya masuk lagi ya ayo yang lain mana Siti aku saya aku kalau kemarin ada yang nulisnya namanya ganteng wujunya ya ampun pingsan deh saya siapa gitu ganteng wujunya terus coba lagi masuk lagi ganteng banget ya Allah ya lah oke lah mahasiswa saya ganteng-ganteng cantik-cantik ya oke habis gak ada lagi kalau udah mulai ini gak bisa masuk lagi gini kayaknya nih udah ya oke baik kalau begitu kita mulai aja ya saya tutup masuknya 3 2 1 kita mulai start oke spesial lem sama klas diagram inget ada waktunya ya soal pertama notasi berikut pada sequence diagram nah notasi ini adalah notasi apa di sequence ini ada berjumlah orang yang jawab ini waktunya waktunya 19 20 detik satu orang lagi belum jawab oke 17 menjawab aktor ya itu adalah aktor ya bukan sequence bukan juga penggawai di dalam penggawai di dalam sequence ada notasi notasi itu adalah aktor oke next namanya langsung diurutin dia dia berdasarkan waktu juga oke benar dan waktu kalau gak salah soal dua notasi berikut adalah namanya notasi ini apa oke 9 9 menjawab orgen padahal itu adalah lifeline ya oke lanjut ini sana naik misalnya ada higher climber higher climber katanya next nah apa ini di dalam sequence ya itu adalah activation ya bukannya boundary kalau di dalam sequence gak ada boundary ya adanya activation yang untuk menunjukkan berapa lama dia hidup ya oke next nah saya masih di peringkat pertama selamat lanjut 4 saya close screen aja pada kelas diagram namanya apa ya itu adalah kelas ya kalau atribut kan ada meternya bawahnya kan terdiri dari 3 tier oke next wih ponda high ghost and search trick of course wih oke sena diganti tuh terkalahkan terkalahkan ya apa ini pada kelas diagram itu itu adalah agregasi ya dia memang merupakan relasi tapi masuk ke dalam agregasi ya ada juga yang komposit oke kalau agregasi itu yang kosong oke next padel wih padel mah oke lanjut apa ini nomor nomor apa itu notasi apa disk class diagram iya iya itu komposit ya kalau tadi agregasi sekarang komposit yang ada full itemnya next ya padel masih bertahan juga ada bertahan lanjut menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem adalah pengertian dari pengertian dari apa ya 6 5 4 3 2 1 habis itu adalah sequence diagram ya menggambarkan objek yang ada di dalam sekitar interaksi antar objeknya kalau use case kan antara aktor sama sistem bukan antar objek lanjut Sena mengambil Ali kembali Fadel lanjut 8 terdiri dari 2 dimensi dimensi apa itu 4 3 2 1 ya itu adalah horizontal vertical ya bukan siang malam bukan waktu juga bukan semuanya salah dia ada dimensinya lanjut apakah Sena bertahan iya semua masih bertahan next 3 pokok area pokok kecuali kelas diagram memiliki 3 area pokok kecuali sebuah kelas bisa saya jubanya 3 tier 2 1 waktunya habis iya hubungan jadi ada nama attribute method oke lanjut Sena aduh maaf Sena Ponda naik next terakhir ya kelas adalah sebuah spesifikasi yang jika instansiasi akan menghasilkan sebuah apa sebuah kelas kalau di instansiasi akan menghasilkan jadinya apa asosiasikah objek hubungan atau kelas lain ya itu adalah objek ya bukan menjadi asosiasi tapi menjadi objek saya sering jelaskan bahwa satu kelas bisa menghasilkan lebih dari satu objek oke sekarang kita lihat podiumnya siapa Ponda masih bertahan ternyata Fadel siapa ini yang pertama Anissa woy tadi udah Sena tiba-tiba cetreng Anissa baik nilainya ya 8 yang benar dari 10 ya selamat kepada Anissa kepada pemenang untuk hadiahnya minta sama orang tua masing-masing ya baik kalau begitu next lihat ini 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 ada report oke saya stop oke itu adalah permainan kita dengan kahut sebenarnya kahut itu katanya sih bisa pakai kelompok juga jadi berkelompok mainnya tapi saya belum pernah coba karena saya juga masih si trial jadi belum pernah coba yang apa sih yang oke grup karena kan harus kalau mau coba kan harus banyak orang gitu oke kalau begitu sekarang kita lanjutkan dengan biasa diskusi diskusinya yang pertama adalah kalian harus membuat sequence dulu ya seperti biasa saya sudah menyiapkan draw io penutup drive saya buka dulu draw io nya nanti saya share ya setiap ini nya ini berapa kelompok eh berapa kelompok 27 orang 27 orang berarti 5 5 aja ya 5 kelompoknya nanti oke 27 nah saya jelaskan dulu nah saya jelaskan dulu ini nya saya share dulu saya share dulu ngertikan dulu ini nah nah ini ini saya di chat ya sampai 5 tadi ya 5 kelompok oke ini ini link-linknya ya disitu di chatnya sudah ada kode programnya kalau misalnya saya pakai java saya kembanginnya pakai netbeens kalau nggak punya itu sudah saya kopikan dalam bentuk dokumen kalau misalnya punya mau download juga itu ada yang dalam bentuk rare boleh di download nah sekarang saya buka dulu yang untuk ini saya ini ya saya bukakan yang bentuk dokumen aja dokumen saya mana ini dia yang bentuk dokumen ini nanti ketemunya itu kayak gini jadi disini tampilannya sudah saya tambahkan terus ada kodenya jadi ada login login ini sama persis sama yang tadi gitu pas login tapi mainformnya mainformnya saya tambah ini yang kasus pente jadi perlaporannya yang login itu adalah admin ketika admin masuk membuat laporan jadi tugas kalian nanti adalah membuat sequence diagram untuk menampilkan laporan laporan harian untuk menampilkan laporan harian jadi disini untuk mainformnya ditambahkan sudah ada bentuknya sudah ada isinya ini isinya kemudian ada kelas lagi membuat laporan C membuat laporan kemudian ada kelas laporan harian kalau mau lihat ini ya kodenya sebentar saya jalankan melihat jalan programnya maksudnya layaran ini sangat-sangat sederhana sekali tidak pakai database oh iya saya sharenya share screen jadi tidak pakai database jadi manual saja if else gitu saja saya masukkan admin kemudian admin begitu saya klik tombol login maka dia akan muncul frame ini ini frame-nya juga tidak dibuang ini cuma main-main terus disini kita masukkan tanggal misalnya yang tanggal yang ada itu hanya satu tanggal itu 31 Agus 2021 saya klik cari kura-kura-nya itu kalau bisa dia tampil kayak nge-print begitu ya maksud saya maksudnya pengen nge-print PDF atau Excel tapi ini sebagai contoh saja supaya oh ini berhasil saya tampilkan di sistem off-print saja di apa namanya di konsolnya di konsolnya ini ya keluar ya begitu jalan programnya kalau mau lihat jalan programnya kodenya sudah bisa dilihat di ininya masing-masing di dokumennya atau model load di ininya juga boleh di raranya juga boleh oke jadi yang dibuat itu loginnya nggak usah dibuat sequence loginnya tidak usah dibuat jadi buahlah hanya untuk membuat laporan saja berarti kalau laporan mulai dari frame ini kan mulai dari saya kasih clue deh mulai dari frame ini klik tombol cari nah gitu ya terus kemana 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 begitu oke jelas ada yang mau ditanya dulu kalau enggak saya akan bukakan breakout room saya akan buat oh salah kok breakout room oke kalau breakout room cuma satu saya kasih waktu untuk bikin sequence-nya 30 menit ya 30 menit saya open all nanti saya sendkan secara acak ya seperti biasa oke saya open saya sendkan secara acak di roomnya biar ketemu orang baru lagi kenalan siapa tahu ketemu jodoh mahasiswa kan siapa tahu ketemu jodoh ya baiklah kita enggak tahu rahasia rahasia Allah oke sudah selamat bermain selamat berdiskusi selamat berdiskusi selamat berdiskusi selamat berdiskusi selamat berdiskusi selamat berdiskusi apa yang sudah kalian kerjakan begitu nah ya saya selanjutnya dulu ini programnya ini aduh tutup dulu sebentar usi melihat ya saya buat satu tempat kosong ya kita bikin sama-sama dulu berarti kita mulai dari mainframe ya tambahkan orangnya dulu disini orangnya begitu ini after lifeline terus dikecilin dikit deh terus apa ini mainframe class mainframe baik ini ya maksudnya kita ganti menjadi mainframe oke terus activationnya nanti terakhir aja susah oke sekarang disini mainframe ya kan dibilang tadi bahwa mulai dari klik tombol kan aktor klik tombol ini berarti yang diklik oleh si aktor itu adalah apa button j button satu action perform ini ya oke disini kita tarik sedikit naikkan dikit ke atas oke naik ke atas disini ya terus ini gak kita pedulikan ya kemudian C membuat laporan nah dia baru bikin objek ketika di dalam klik button berarti kita create begitu kan spreadnya disini kemudian kita tarik garis dari sini ke sini aduh ya kita naikin disini apa tadi create kembali 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 kenapa ini create oke baik kita naikkan tinggal ya kesini ya aduh susah tuh udah create ini kan berarti terus lanjut dengan dia objek dari CM kita lihat laporan berarti kita tarik garis lagi dari sini ke lihat laporan kesini ini ya yang dia panggil adalah lihat laporan saya copy paste aja terus sudah terus berarti lihat kesini kan lihat laporan di kelas C membuat laporan oh iya namanya lupa tadi oke ini dari sini di dalam lihat laporan kita lihat apa yang terjadi ada if oke berarti ada kondisi disini saya turunkan dulu option gitu ya copy paste kemudian ya bikin lagi laporan harian oke kita buat tambahkan disini ya dibawah sini nanti optionnya baru saya masukkan yaitu adalah laporan harian kelas laporan harian kan ini titik 2 nya tinggal terus bagaimana bu kalau yang mau pakai objek kalau pakai objek LH ini kan nama objeknya LH laporan harian titik 2 kelas contohin satu terus udah itu panggil tanggal laporan ini getter getter ini berarti dia apa sih berupa fungsi berarti kita ada set get ada getter oke disini berarti dia get tanggal terus ada return karena dia ada yang dikembalikan mana return oke kalau mau ditambahkan bu return tanggal ini kan kita lihat ada return tanggal boleh tidak ditambahkan ya ya terus si membuat laporan ya nanti ini get nama ya get jumlah begitu teruskan sampai sini ya kemudian kalau udah dia manggil dari frame ini saya saya nggak semuanya ya apa-apa ya biar cepat takutnya ini kan jumat saya mengajar jadi ditambahin aja nanti untuk tanggal sama itunya terus ini balik ke sini balik ke ini lagi mau tampilkan di AIM tuh saya turunkan dia panggil tampil laporan harian nah gitu oke udah ya terus di sini oh lihat laporan hariannya tadi naik ya option kan mulai dari sini kan mulai dari di sini kan optionnya terus sampai sini boleh optionnya kita tambahkan if apa nih kalau tanggalnya ini ya equals ya kayak copy aja nah begitu kemudian ini kondisi kalau dia droolnya kalau dia kondisi false apa yang terjadi dia cuman tampil dari sini ke ini aja kalau dia false disini berarti kesini oh oh kan kesitu kesini nah ya ada error message aja udah error message ya message ya salah oke begini terus kita tambahkan kembali optionnya kalau dia else salah kan kita kasih kalau dia else nah begitu terus apa lagi habis ya oke habis tinggal saya tambahkan lifeline eh lifeline activation mana activation biasanya activationnya terakhir kenapa terakhir bu biar enak menariknya sekali aja enggak tarik 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 itu capek tarik malah kalau misalnya panjang terus kan begitu kan libat oke sebentar ya oke ini mulai dari sini ya nanti bisa disen forward aja ke belakang gitu ini saya panggil dikit ini ya get tanggal ada yang ketarik get tanggal ada returnnya hilang gitu nah begitu ini nanti ditambah get get makanan get apa tadi nama ya sama get jumlah udah begitu aja si sequence sekarang kita kita lihat hasil kalian bagaimana ini harusnya dibawa ya tadi ya dia membuat kan belum klik formnya mana kita mulai dari form ya begitu grup ikutin apa yang ada di kode kan di kode udah jelas banget nanti boleh diperbaikin terus ini apa lama itu lama kenapa dia lama buka aja buka aja buka aja buka aja oke 3 iya ini dari login harusnya gak usah dari login tadi karena satu use case itu jadi satu sequence jangan digabung ya jadi satu use case satu sequence kalau misalnya gini ini khusus untuk sequence login nanti ini menjadi sequennya sih melihat laporan begitu beda ya satu sequence satu use case menjadi satu sequence ya udah bener ini udah bener udah cantik tapi jangan digabung maksudnya gitu aja nah ini juga ya ini juga jangan digabung form loginnya gak usah makanya saya bilang tadi yang kalian buat adalah sequence hanya untuk melihat laporan aja begitu ini iya ditambahkan ya belum tepat ya oke baik kalau begitu ada yang mau tanya dulu belum dari sini hasil sequence nya belum kalau belum kita lanjut lagi silahkan buat sekelas diagramnya ya kelas diagramnya dari semua kelas yang ada kan tadi sudah ada login udah ada form login kemudian main form nah tambahkan tiga kelas lagi begitu ya ditambahkan terus dihubungkan itu aja tugasnya gampang kok dari itu tadi beda kalau kelas kalau kelas satu sistem itu jadi satu kelas tapi kalau sequence satu use case jadi satu sequence begitu oke saya bukakan bukakan kembali roomnya waktunya gak usah lama-lama mungkin ya 15 menit cukup lah orang mah cuman itu aja udah beres kan udah ada kodenya tinggal masukin beres kalian itu gini triknya biar cepat ini kamu bikin kelas ini kamu bikin kelas ini kamu bisa share bareng kan hidup bareng udah gitu aja jadi jangan nungguin satu orang yang lainnya diem gak gitu kerjanya gitu biar cepat ini satu orang kamu kelas ini kamu kelas ini kamu kelas ini udah bikin kelas baru tinggal kita tarik dari sudah cepat kan gitu ya oke selamat bekerja saya bukakan kembali roomnya 15 menit waktunya ya boleh join sendiri selamat menikmati selamat menikmati oke udah 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 balik oke saya udah buat juga sih tadi sebentar sebentar ya saya share dulu nah ini sekarang salah lagi saya share semuanya oke oke baik jadi tadi kan ini ya om login login udah ya terus mainform mainformnya bu kok bisa ada itu kalau kita lihat mainform disini kebetulan mainformnya atributnya gak ada ya gak ada atribut dikosong kemudian tinggal metodnya aja metodnya apa ini kan jbutton jbutton itu private minus terus apa di atas nah ini tampil tampil laporan ya dia public ya saya buat di plus udah terus c membuat laporan ini c membuat laporan dia ada atribut tanggal nama jumlah sama frame ya tanggal nama jumlah frame gitu terus apa metodnya apa bu ini lihat laporan hingga laporan ini ya terus ini laporan harian laporan harian punya ini ya atribut ini atributnya sama terus punya set get ini get set yaudah saya saya contohin satu aja get tanggal ini ini get tanggal ini terus hubungannya gimana bu kita lihat yang di sequence dari mainform tadi dia terhubung ke c membuat laporan ya c membuat laporan semua dari sini ke sini berarti terus dari c membuat laporan kemana ke laporan harian doang udah dari sini ke sini gak ada hubungan mainform sama laporan harian kan gak ada gak pernah tergaris tuh udah selesai itu ya ini kita lihat ini dari tadi saya kayaknya aduh oh salah 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 ini kelas kemarin kelas E ya saya salah nama ini mana kelasnya kelompok 2 satu juga kelasnya belum ada next page ada bu di oh ya ya sorry di bawah oke oke gak kelihatan form login ya ini udah ya ya ini pintar asosiasinya gak usah kasih panah kalau asosiasi biasa lurusin aja lurusin aja ya oke kelompok ini berapa ini tiga mainform membuat ya udah dibuat nih komposit komposit segala macam sebenarnya dari sini ya agregasi mainform kalau disini apa takutnya saya salah salah karena suka beda-beda kalau ini komposit suka beda-beda tuh ini ya ini agregasi ya oke lah yang penting lurus-lurus dulu udah lima komposit empat lagi siapa tau dia ada di sebelah oke tiga tadi ya tiga tadi ya empat lima ada juga kompok dua kemana ya kok gak ada kompok ini ini semua dikecilin dikecilin siapa tau nyelip kemana oh baru satu form login ya ditambahkannya kompok empat kompok lima sebelahnya tuh kan belum selesai tambahin ya nanti yang login ya ini membuat laporan laporan harian laporan hariannya juga belum ya oke jadi maksudnya apa disini saya buat laporan harian ini nanti saya anggap sebagai entity C membuat laporan itu saya anggap sebagai controller jadi di controller ini yang mengontrol nanti membuat laporan mau laporan bulanan mau laporan tahunan nanti dari sini semua ini menjadi entity-nya jadi gitu ini memang benar-benar setter-getter doang jadi apa yang ada itu ya maksudnya saya pisahkan bu boleh gak bu langsung dari sini ke sini gak boleh dari form langsung ke entity gak boleh harus lewat controller gitu oke sampai sini ada pertanyaan dulu gak jangan bertanya bu boleh dari program yang tadi ibu tunjukkan itu berarti si pemilik itu bisa ngatur nge-set tanggal nge-set nama pempek juga nge-set jumlah pempek iya nanti dia bisa nge-set misalnya edit gitu ya ganti nama gitu itu misalnya hak-hak dari si si pemilik gitu bisa nanti kalau ditambahin gitu bisa baik bu terima kasih bu ada lagi silahkan cukup belum oke sekarang seperti biasa sebagai penutup saya launch pollingnya itu masih kelas C biarin aja ya nanti saya ganti itu kelas sambil diisi ini sebagai pencerah hari ini pencerah silahkan buka mentimeter salah sambil isi polling sambil isi mentimeternya di mentimeter itu apa warna kalian hari ini atau apa warna kalian setelah mengikuti kuliah ini apanya warna yang berduanya warna hijau menjadi warna hitam gitu silahkan diisi abu-abu atau hitam bu pusing yellow warna kuning boleh sambil ngisi udah ngisi tulis di kolom chat kenapa pilih warna itu boleh bu suka aja warna 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 kuning itu warnanya kalau itu apa sih warna kuning saya suka warna hijau bu kenapa warna hijau karena warnanya gecko gecko yang film apa sih pijemas pijemesa mungkin gak apa-apa ditulis aja di kolom chat bu abu-abu bu karena saya lagi pusing lagi otaknya gak bu ya sama tiba-tiba tadi kalian lagi diskusi saya dapat WA dari grup jadwal untuk mulai tanggal 7 sampai tanggal 13 langsung keluar jadwalnya sampai jam 8 malam baiklah istirahatnya cuman 30 menit ada 15 menit cuman cuman untuk sholat doang yang 30 menit sholat makan kalau yang 15 menit cuman untuk sholat doang beneran gitu lah gak boleh ditulis sambil di kolom chatnya kenapa pilih warna itu mulai mulai langsung pusing tuh aduh apa ini bagaimana ini mikirnya udah ini berarti saya sebenarnya harus ngerjain ini hari ini hari apa Jumat ya Sabtu harus ngerjain ini minggu harus ngerjain ini Senin harus ngerjain ini udah harus diplan karena mulai Selasa gak bisa diganggu gitu kan kita harus planning dulu ini harus kerjain apa-apa duluan yang harus dikerjain karena bukan itu tadi kan gak ada jeda jadi harus dipikirkan semuanya dengan matang biar nanti pada saat udah dipikirkan matang-matang juga kadang apa ya kalau saya udah dipikirkan mata-matang ada yang ngerjain ini ada aja yang lupa ada yang ngerjain yang gak selip yang namanya manusia tapi kita berusaha dulu kita berusaha sebaik mungkin mudah-mudahan hasilnya tidak mengkhianati usaha kita begitu aja deh saya berdoanya gitu aja saya juga minta tolong sama kalian doain saya ya biar beres berhasil selesai dengan aman nyaman tenang hari tanggal berapa tadi tanggal 11 kalau gak salah ya tanggal 11nya itu langsung seminar mulai dari tanggal 7 sampai 13 7 sampai 10 itu materi tanggal 11 langsung seminar tanggal 13 penutupan baru nyaman sama-sama berdoa lah kita ya gak ada nih yang mau sharing kenapa pilih warna itu di kolom chat hijau karena deadline tugas masih lama semua nyantai masih ya kalau deadline-nya besok atau malam ini langsung merah deadline-nya masih lama semua alhamdulillah tapi jangan lupa jangan lupa saya ingatkan sekali lagi jangan bilang jangan apa ya jangan mikir ah masih lama ah masih lama kerjakan dikit-dikit ya kalau misalnya lagi nyantai aduh kerjain sedikit terus besok tinggal berapa hari lagi kerjain dikit gitu-dikit walaupun ya memang masih lama tapi jangan sampai aduh dua jam lagi gitu kalau saya sukanya mikirnya gitu walaupun tugasnya masih lama ya ah masih ada beberapa hari lagi gitu tapi jangan-jangan jangan bilang beberapa hari lagi udah tinggal berapa hari lagi gitu saya juga bikin laporan itu alhamdulillah udah selesai targetnya saya kan tanggal 5 target diminta tanggal 5 alhamdulillah udah selesai kemalem jadi saya langsung kirim tinggal diskusi bimbingan lagi dibaca sekarang belum tahu hasilnya gimana terima hadapi aja mau revisi banyak curhat bener-bener gak revinya banyak-banyak banget ya ada lagi ayo tulis warnanya ada yang pink dirubuk karena pusing jadi berharap pikirannya bisa tenang iya 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 mudah-mudahan ya walaupun sepusing-pusing ria kita harus tetap begitu ya harus tetap berusaha untuk bagaimana sih menenangkan hati kita gitu bagaimana menenangkan pikiran kita sebentar lagi mau sudah selesai keluar dulu cari udara seger hidup dulu udara seger lihat dulu pemandangan sekitar lihat ini hijau-hijau karena mana kesukaan iya mbak I terbangun dari jam 3 pagi karena sakit ya Allah jam 6 baru tenang jam 6 bangun dicurhat ya Allah sakit kalau saya saya sakit mah juga orang tua juga saya sakit mah sekeluarga sakit mah kalau saya obatnya itu nyimpan ya nyimpan di rumah kalau udah tau sakit mah ya malam-malam jangan lupa makan dimas gak tau dikit gak tau nyemil semil roti makanin susah angin-angin sakit mah kalau saya untuk tradisionalnya minum kunyit ini barusan kalian melihat ini baru habis kunyit berita ditaruh sama orang tua saya taruh di atas meja ini saya baru habis minum kunyit kunyit rebus kunyit di apa parut ya di parut terus di peras kalau saya ibu saya ini bukan di parut harusnya biasanya di parut kan dia dipotong-potong aja di geprek terus taruh di rebus nah air rebusannya minum katanya biar gak ribet kalau di parut susah ya kalau itu cuma geprek aja udah kasih itu udah mendidih minum tapi jangan lupa diendapin dulu ya silahkan silahkan ya mau sholat kita juga mau selesai ya begitu ya dimas ya itu tips aja sih mudah-mudahan cepat sembuh gak ini lagi gak sakit lagi ya dimas jangan-jangan dimas belum mandi udah sono mandi mau jumatan oke ya mungkin segitu aja dari saya untuk hari ini semoga bermanfaat semoga ada waedahnya dari cerita-cerita kita ada sesuatu yang bisa diambil ya ada sesuatu yang bisa diambil mudah-mudahan yang positifnya selalu yang bisa diambil mudah-mudahan kita semua selalu sehat selalu semangat menghadapi hari-hari kita dan mudah-mudahan hari-hari kita menjadi lebih cerah dan jangan lupa bersyukur biar kita apa ya menikmati hidup oke mungkin segitu aja terima kasih atas semua partisipasi semua atensi semua perhatian semua ya semuanya lah bagus-bagus terima kasih gitu dimas juga udah curhat tadi maaf gue telat berarti ya gak apa-apa begitu oke mungkin segitu aja saya akhiri saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam saya tutup ya khusyam terima kasih Terima kasih.